Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan kunjungannya di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon dalam rangka melaksanakan monitoring evaluasi P3K Jabatan Funksional bagi guru pelamar umum pada selasa 17 Januari 2023 yang bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insun Sanghaji, Kepala BKD Provinsi Maluku, OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon beserta unsur terkait lainnya. Sumarno selaku petugas pusat Direkturat Guru Pendidikan Dasar yang menjadi perwakilan ke Mendikbud Ristek dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan pelaksanaan tes di tanggal 18 dan 19 nantinya dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak ada kegiatan susulan. Kami mendapatkan tugas khususnya di Provinsi Maluku yang akan melaksanakan kegiatan seleks itu di 11 titik gitu ya. Dan tentunya kami dari Raja Jakarta tidak bisa melihat semuanya, khususnya hanya bisa melihat kegiatan jekat yang ada di Kota Ambon. Harapan kita adalah pelaksanaan besok tidak ada kendala gitu ya, harapannya tidak ada kendala sehingga tidak ada kegiatan susulan. Kami berharap dukungan dari Bu Kadis, dari BKD, dan juga dari BKP ya, dari Pak Mansur ini. Karena ada pengawas utama yang akan mendampingi di 11 TUK yang akan melaksanakan tes, yang akan berlangsung besok. Dan dengan harapan bahwa semua peran, baik proktor, tim teknis, dan panditia ya, ini semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di Kementerian. Sementara itu di tempat yang sama, Sang Haji mengingatkan beberapa hal yang kiranya perlu dipersiapkan, diantaranya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga proses penyelenggaraan tes P3K dapat berjalan baik. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan sebagai persiapan kita. Yang pertama, kita tingkatkan terus koordinasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan tes tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga terus melakukan pemantauan kesiapan sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan uji kompetensi tersebut ya. Jadi infrastrukturnya seperti apa, kesiapan servernya atau lain-lain seperti apa harus kita koordinasi dengan mereka. Kemudian pengawas, teknisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, barangkali kita sebagai panitia pelaksana, kita harus terus berpikir kira-kira hal-hal apa saja yang bisa menghambat pelaksanaan tes ini. Dan bagaimana cara mengatasinya. Kita harus berpikir jauh. Ya, jangan kita cuma berpikir di depan, kita harus berpikir jauh. Seandainya terjadi ini bagaimana, terjadi ini bagaimana, bagaimana kita menyelesaikan. Jadi kita harus tetap harus dengan kesiapan penuh.